ini sudah semuanya belum sih masih 9 orang masih 9 orang ya gak apa-apa ya karena sudah live bisa kita mulai webinar hari ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam om swastiastu namo budayana salam kebajikan ya selamat siang teman-teman yang berada di Indonesia dan selamat pagi dari saya dan teman-teman yang berada di Jerman selamat datang teman-teman di webinar di Tisen kali ini yang berjudul Regular Expression for Natural Language Processing semoga teman-teman berada dalam keadaan yang sehat selalu dan bahagia selalu juga pertama-tama perkenalkan nama saya Alvinir Dalfazri pada hari ini dan kesempatan kali ini saya menjadi moderator ya pada acara webinar kali ini dan ya di web di meeting ini juga sudah hadir ke Inyoman Prayana Trisna Master of Computer Science beliau yang akan membawakan ya materi kali ini ya tentang Introduction of Natural Language Processing dan penerapan Regular Expression untuk NLP ya Kak Inyoman Prayana Trisna ini dia bekerja sebagai data scientist di salah satu perusahaan di Bandung ya e-visory dan beliau juga mengajar di DTSense sebagai data science instructor khususnya di apa materi tentang Artificial Intelligence dan Machine Learning oke sebelum kita masuk ke materi ada beberapa pengenalan dari kami ya yang pertama oke mohon maaf untuk teman-teman yang baru datang jadi dimohon untuk mematikan ya di mute dulu ya suaranya ya jadi DTSense Academy yaitu adalah suatu lembaga yang menaung di CV DTSense Intelligentsia Solusindo dan kami menyediakan webinar dan akademi dan juga workshop ya di bidang data science ya di AI Machine Learning Data Manipulation Visualization ya sejauh ini terkait dengan data science dan untuk webinar sendiri kita juga sudah menyelenggarakan beberapa webinar ya dari tahun lalu ya seperti ini introduction how to become a data scientist selanjutnya ada deep learning series ya ya tunggu sebentar oke ya ini saya mute dulu ya untuk yang baru hadir oke ya saya lanjut lagi ya jadi kita sudah ada beberapa webinar yang sudah diselenggarakan dan kita sudah menyelenggarakan deep learning series ya dari computer vision time series analysis natural language processing menggunakan tensorflow 2.0 dan ya kedepannya kita juga ingin menyelenggarakan webinar ya webinar terkait juga dengan machine learning in production ya ML Ops kurang lebih ya ada juga untuk medicines dan deployment ya seperti yang saya bilang dan ini juga kita juga ada webinar tentang R data science for social science yang dibawakan oleh Kak Maria Kak Maria bekerja sebagai data analis di salah satu perusahaan di Jerman oke dan selanjutnya ya ini dia kita juga menyelenggarakan supervised learning with scikit learn dan scikit image juga ya ini bukan terkait dengan deep learning tapi lebih ke arah machine learning konvensional ya seperti biasa ya seperti key nearest neighbor atau super factor machines juga sudah kita bahas nah di awal tahun kita juga ada webinar exploratory data analysis with seaborn yang dibawakan oleh Kak Trisna dan untuk hari ini ya Kak Trisna akan membawakan materi regular expression for natural image processing nah teman-teman untuk ya akademi tadi webinar ya dan untuk akademi kita juga membuka setiap bulan untuk data science 1 ya jadi data science 1 itu fokus di data manipulation and visualization dari pengenalan jadi teman-teman yang tidak punya basic IT atau tidak pernah belajar pemrograman python kita bimbing step by step ya dari dasar dan rata-rata teman-teman yang mengikuti dia backgroundnya itu bukan dari computer science ya dan setelah mengikuti akademi ini setidaknya mereka bisa melakukan data manipulation dan visualisasi menggunakan library-library yang umum digunakan seperti matplotlib atau c-burn dan bahkan library-library yang cukup fancy seperti plotly dan membuat dashboard menggunakan dash dan kita juga setiap bulan membuka data science 2 akademi AI dan machine learning jadi kita belajar dari recap apa yang kita pelajari dari data science 1 selanjutnya statistical and visual exploratory data analysis supervised learning kita akan membahas secara detail bisa teman-teman lihat unsupervised learning juga dari clustering market basket analysis dimensionality reductions dan juga kita akan membahas natural language processing dan image processing with circuit image dalam waktu dekat kita oh iya ini tes limoninya ini kita tidak update ya dan selengkapnya ada di instagram kita jadi teman-teman bisa lihat dan teman-teman yang tertarik bisa join ke kita dan bisa memberikan testimoninya juga dalam waktu dekat kita akan membuka data science 3 yang lebih advance lagi tentang deep learning dan reinforcement learning ya deep learning ya menggunakan kita akan membahas teori dari neural network dan selanjutnya kita akan membahas juga reinforcement learning mungkin teman-teman ini kurang umum ya tapi ini cukup advance juga dan yang menarik adalah deep learning itu bisa dikombinasikan dengan reinforcement learning makanya ada istilah deep reinforcement learning ya jadi kalau teman-teman pernah mendengar perusahaan deep mind ya atau google membuat suatu AI yang bisa mengalahkan manusia dalam bermain game nah itulah salah satunya menggunakan deep reinforcement learning dan dalam akademi 3 juga kita akan berencana untuk menambahkan deployment ya topik deployment jadi kita tidak hanya membuat AI dan machine learning itu sebatas proof of concept saja tetapi kita juga ingin membuat dia live ya membuat kehidupan dari AI tersebut jadi bisa digunakan oleh orang banyak ya jadi sebuah aplikasi berbasis web berbasis mobile atau ya berbasiskan desktop ya tapi kita fokusnya di web menggunakan tensorflow.js ya nah itu untuk pengenalannya dan selanjutnya ya tunggu sebentar oke ya seperti biasa di pada webinar ya di webinar retisens pada umumnya kita mengadakan door price 25% discount untuk dua orang yang beruntung ya dan teman-teman jika ingin mendapatkan door price jadi harus mengikuti webinar dari awal sampai akhir karena biasanya kita akan apa ya jadi kita akan mengundinya di akhir sesi dan itu untuk informasi di awal selanjutnya teman-teman bisa ya ya kita akan memulai materi kita yang akan dibawakan oleh Kak Inyoman Parayana Trisna dan untuk Kak Inyoman Parayana Trisna waktu dan tempatnya dipersilahkan ini saya stop share dulu ya saya jelas ya Kak Alvin iya jelas oke terima kasih untuk Kak Alvin dan terima kasih untuk yang sudah hadir disini ada sekitar 30 orang termasuk saya dan Kak Alvin dan saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada webinar mungkin untuk saya yang kedua kali tapi untuk detail ini yang kesekian kali terima kasih sudah menyebutkan waktunya untuk hadir di seminar ini yang judulnya adalah ini saya sambil sesekian dulu yaitu Regular Expression for Natural Language Processing saya yakin untuk istilah ini beberapa teman-teman sudah mulai familiar dalam artian Regular Expression itu apa Natural Language Processing itu apa saya yakin sudah beberapa sudah ada yang familiar tapi saya akan mengaksikan bahwa teman-teman baru lah nah disini walaupun namanya seminar tapi saya sebenarnya mengharapkan teman-teman juga mungkin bisa sambil dicoba jadi disini saya juga ada sebuah notebook untuk teman-teman yang sudah pakai Python pasti sudah familiar dengan ini jadi nanti rencana saya ketika saya melahaskan mungkin kita sambil coba juga jadi saya akan berganti-gantian antara slide kode slide kode oke mungkin tidak perlu panjang-panjang saya langsung masuk ke materi saja karena perkaraan diri saya juga sudah tadi oleh kakin jadi disini saya membahas dua hal dulu yaitu tentang NLP saya singkat itu itu adalah singkatan dari Natural Language Processing dan Regular Expression mungkin nanti Regular Expression saya sebutnya sebagai regex regex gitu nah kenapa saya bahas NLP juga karena mungkin untuk info teman-teman ini adalah seri NLP dalam artian nanti ada sebenar-benar lain lagi yang membahas tentang NLP gitu nah kebetulan untuk hari ini kita membahas tentang regex oleh karena itu saya bahas sedikit sedikit sekali dengan NLP sedikit ya dalam artian saya tidak terugip baru saya fokus ke regex seperti itu nah kalau dari gambar ini mungkin bisa dilihat bahwa NLP itu adalah cabang dari AI dimana AI itu punya banyak definisi lah kalau teman-teman googling sendiri tetapi kalau dari saya sendiri saya bisa mendefinisikan AI itu sebagai sebuah sistem sistem yang ada dua yaitu sistem yang meniru cara berpikir manusia dan meniru cara bertindak manusia cara berpikir dan cara bertindak nah AI sendiri ada machine learning ini teman-teman sudah pasti sering banget dengar ada NLP ada computer vision ada robotik dan tidak terbatas di ini aja mungkin teman-teman yang sudah pernah dengar sebelumnya mungkin akan mengira bahwa computer vision itu juga ada machine learning atau misalkan NLP itu ada machine learning yang saya mau bilang disini adalah cabang-cabang ini itu gak eksklusif dalam artian NLP itu NLP aja tapi dalam proses NLP bisa jadi ada proses machine learning dalam proses computer vision itu ada proses machine learning juga atau dalam proses NLP itu ada computer vision misalkan kayak kita mau nge-transit tulisan dari spanduk kita kan baca spanduknya dulu pakai kamera nah itu kan computer vision terus baru dibaca dalam bentuk teks baru NLP jadi intinya adalah cabang-cabang dari AI ini tidak ada yang eksklusif tapi kayak saling berkaitan next NLP atau natural language processing cabang dari AI yang bertujuan untuk mengerti menginterpretasi dan memanipulasi bahasa manusia kenapa saya disini nyebutnya bahasa natural karena sebenarnya ada bahasa natural yang saya ucapkan sekarang ini atau mungkin bahasa Inggris bahasa Jerman bahasa Rusia gitu ada juga bahasa komputer ya itu coding tadi kode inilah nah ini bahasa komputer gitu jadi NLP itu kita berfokus bagaimana kita mengubah dari bahasa manusia biar bisa dengerti komputer dan komputer bisa ngomong pakai bahasa manusia gitu makanya disini NLP itu ada tiga cross lah yaitu komputer science jelas karena kita ngomong AI karena kita membuat sistemnya dan ada human language gitu jadi teman-teman gak perlu heran kalau nanti contoh di Google ya Google saya ingat saya dulu di kampus saya itu tim Google mau research tentang NLP dan yang dicari itu bukan orang komputer tapi orang sastra gitu jadi memang ada bagian dari human language terdapat dua cabang utama yaitu NLU Natural Language Understanding dan Natural Language Generation Natural Language Understanding itu kalau saya bahasakan seperti kita NLU itu adalah telinganya jadi bagaimana kita mendengar suatu suara atau suatu bahasa kita ngerti gitu otak kita ngerti jadi memetakan input bahasa natural menjadi suatu representasi yang bisa di ngerti oleh komputer NLG atau Natural Language Generation itu kebalikannya mulutnya itu jadi dari maksud komputer itu kita bicarakan gitu jadi ini kita dengar kita ngomongin didengar di ngomongin nah NLP sendiri itu banyak aplikasinya dalam artian banyak case-nya lah mungkin teman-teman kenal Google Google itu sebagai search engine tapi sebenarnya dia adalah question answering machine juga contoh kalau saya searching disini kasus corona di Indonesia hasil pertama itu bukanlah berita bukan berita gini tapi langsung jawaban yaitu kasus corona itu ini jawabannya langsung jawaban bukan link berita jadi dia search engine tapi dia juga question answering machine nah ini adalah salah satu aplikasi dari NLP tempatnya disini adalah NLU kita mengerti apa password pertanyaan kemudian ada juga Google Translate ini sudah cukup teman-teman gunakan itu namanya machine translation jadi terjemahan oleh mesin sentiment analysis mungkin teman-teman yang sedang ambil deskripsi pasti sangat sering dengar istilah ini kemudian ada auto summarization mungkin kalau teman-teman tahu berita B ya baca berita itu itu salah satu perusahaan yang menggunakan text summarization dari berbagai macam sumber digabung-gabungin beritanya kemudian yang terakhir teman-teman kalau tahu Siri Google Assistant atau Portana gitu nah itu dikatakan assistant bila assistant itu berarti dia mendengar ya ngomongin ya berarti NLU dan NLG ini dapat nah teman-teman semisal ada pertanyaan bisa teman-teman chat dulu tapi mungkin saya akan kumpulkan pertanyaannya nanti di akhir ini kemudian saya sudah menemukan satu pertanyaan tapi saya jawab di belakangan aja jadi saya lanjutkan dulu nah di sini ada salah satu sample pipeline pipeline maksudnya berarti step by step untuk suatu proses NLP tetapi ini ada kata sample dalam arti ini itu bukan satu-satunya proses NLP dalam artian misalkan kalau Google Translate itu prosesnya kayak gini tapi ini salah satu contohnya ada senten detection deteksi kalimat tokenizer token token itu kalau dalam konteks ini artinya kata jadi tokenizer itu mengubah kalimatnya yang tadi jadi kata potong-potong part of speech itu adalah fungsi kata dalam kalimat contoh misalkan kalau bermain itu kata kerja kalau merah itu kata sifat kalau bola itu kata benar seperti itu cangker itu berarti yang kita potong-potong tadi kita ambil lagi dalam bentuk baik kata atau phrase phrase itu adalah kumpulan kata gitu contoh kayak meja hijau gitu kemudian ada parsing nah dari hasil cangker itu kita parsing kemudian ada N N entity recognition atau entitas bernama ini saya jelaskan nanti ada beberapa yang saya bold disini perlu diingat lagi ini adalah sampel artinya bukan pasti seperti ini yaitu sentence detection tokenizer dan cangker mendeteksi kalimat dari berita itu yang mana namanya kalimat yang mana namanya putipan itu terkadang kita harus pikirin juga tokenizer kita memecah satu kata apakah kata itu dipisahkan oleh spasi atau dipisahkan oleh tanda baca atau dipisahkan oleh underscore nama cangker itu mengambil potongan-potongan kata itu menjadi suatu frase atau suatu istilah atau suatu kalimat keempat proses ini itu salah satu proses yang bisa dibantu oleh yang namanya regular expression atau regex regex adalah urunan karakter yang menentukan pola pencarian biasanya pola seperti ini digunakan oleh agurma pencarian string mungkin ini bisa dibaca sendiri saja tetapi yang saya mau garis bawahi disini adalah urutan karakter pencarian sama string pola itu pola yang ini itu sebenarnya maksudnya ini urutan karakter ini maksudnya ini jadi ada pola atau pattern ada string dan ada suatu proses pencarian atau searching kurang lebih seperti itu ada polanya ada yang dicari ada proses pencariannya dan ada tempat pencarinya ini mungkin nanti ya next nah misalnya gini saya pengen saya punya ini punya lima nama disini saya punya lima nama terus saya punya pola gini su bababa nah maka disini kita secara apa ya secara intuitif kita bisa lihat bahwa jawabannya itu adalah sunil sama sumit karena su su berarti ankit itu enggak karena depannya bukan su kemudian kalau surjet dia depannya su sih cuma belakangnya itu enggak tiga tapi rj et surabi juga sama nah jadi yang match dari pola ini adalah sunil sama sumit ya seperti itu sederhananya seperti itu nah ini yang saya sebut sebagai tadi pola pattern kemudian ini ada strings dalam artian disini ini pola pencariannya ini yang dicari dan ini hasil pencariannya kurang lebih kita regex itu belajar tentang ini bagaimana kita membuat suatu pattern dari proses regex kebenaran ini gampang kita ingin mencari nama yang diawalnya oleh SU diikuti oleh tiga karakter bebas apapun nah itu peran jadi gitu ya jadi kita punya suatu pattern dan ini yang kita akan belajar nah outlinenya sendiri itu adalah regex pattern mungkin tadi sudah dibahas dikit special character kemudian ada repetition grouping alternatif sama anchor anchor nah regex pattern ini mungkin kalau baca dari sini mungkin agak membosankan bacanya ini mungkin kita nanti praktek aja langsung kecuali untuk karakter spesial plus tanya-tanya titik dan seterusnya semua karakter mewakili dirinya sendiri ini teman-teman gak perlu hafal nanti nyontek aja ini banyak citas contoh kalau huruf A itu mewakili A tetapi tidak mewakili A kecil jadi kalau memang ada huruf A mewakili A huruf B mewakili B dan seterusnya kalau yang spesial karakter gimana tanda tambah itu tidak mewakili tanda tambah tapi kalau kita ingin menggunakan tanda tambah untuk mewakili tanda tambah bukan sebagai spesial karakter itu kita bisa tambahkan backslash jadinya untuk untuk mewakili tanda tambah kita pakai backslash tanda tambah menambahkan backslash di karakter spesial maka karakter tersebut akan mewakili dirinya sendiri contoh misalkan ini saya punya pattern pattern ya ini pattern A N W A R dengan A besar itu akan mewakili anwar A besar tapi tidak mewakili anwar yang W nya besar atau anwar yang A nya kecil karena apa karena A nya ini itu hanya mewakili A besar dan W nya ini mewakili W kecil makanya anwar yang ini tidak ikut anwar yang ini juga ikut kemudian untuk mewakili karakter apapun karakter apapun ya termasuk spesial juga yang saya maksud karakter apapun itu semua karakter di keyboard kita ini jadi sampai spesial terus apostropial tanda kurung itu kita bisa wakili dengan tanda titik jadi contoh pattern awar itu mewakili string anwar amwar awar tetapi tidak mewakili string awar mungkin ini kalau ribet kalau kita baca mungkin saya coba langsung aja di python ya oh iya teman-teman untuk regex itu tidak cuma di python ya jadi di semua bahasa programan itu ada regex dan patternnya sama mungkin cara pakenya aja yang beda cara pake sintaksnya misal tadi saya punya string anwar 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 sama anwar cuman saya punya pattern r anwar nah untuk di python yang namanya pattern regex itu diawali oleh kata r jadi kalau misalnya kita cuma anwar ini tuh string string biasa tapi kalau kita anwar nah ini adalah regex sorry ini saya komen aja ini nah maka kalau di python itu kita pake label re sebagai regex re.findall berarti mencari semuanya yaitu kita mencari pattern di dalam suatu strings nah kita lihat bahwa disini anwar aja yang dapet karena a ini wakili a n ini wakili n dan seterusnya nah gimana kalau kita punya string dan pattern yang lain saya punya stringnya ini tetapi sorry ini bukan anwar tapi a.war nah ini akan mewakili semua karakter a.war ini titik ini titik ini makin semua karakter sorry ini harus tindakan dulu anwar ya cuma anwar ini mungkin saya salah string ini saya ganti saya ini jadi anwar ini jadi alwar ini jadi amwar ini jadi awar maka karakter keduanya yang diwakili tanda titik ini itu bisa n bisa l bisa w eh sorry bisa m bisa juga add atau pager bisa karakter apapun spasi pun bisa tapi dia tidak bisa untuk karakter awar ini karena diantara A dan W ini harus ada suatu karakter sedangkan disini itu gak ada apapun disini tengah-tengah ini kosong harusnya ada sesuatu jadi saya balik lagi ke slide pattern awar akan mewakili string anwar amwar ataupun awar tetapi tidak akan mewakili awar karena tanda titik tidak mewakili karakter kosong ini maksudnya karakter kosong tadi diantara A dan W ini gak ada karakter itu maksudnya karakter kosong ini tadi percobaannya sudah kita coba sama-sama nah permasalahan dengan tanda titik tadi tanda titik itu benar-benar literally mewakili apapun apapun di dalam keyboard kita padahal kadang-kadang yang kita masuk di tengah-tengah itu saya pengen cari yang karakter keduanya karakter keduanya itu adalah kurup aja bukan tanda seru atau bukan angka misalkan A2 awar saya gak mau yang ini sama ini saya maunya yang kurup aja itu kita bisa ganti petanya jadi bukan dengan tanda titik tapi kita bisa pakai backslash B itu untuk digit backslash W itu alfanumerik maksudnya itu alfanumerik itu A sampai Z besaran kecil 0 sampai 9 atau backslash S backslash S itu mewakili tanda spasi sorry white space white space itu bisa spasi bisa tap bisa enter jadi makanya karakter kosong kayak apa bukan kosong tapi ada space gitu lah nah jadi kalau tanda titik tadi terlalu mewakili semuanya kita bisa agak lebih spesifik backslash D backslash W atau backslash S tentu kalau yang ini saya mau yang kurup aja berarti kalau kita balik ke tadi titik itu kita ganti dengan backslash W dimana backslash W ini adalah mewakili alfanumerik jadi anwar atau alwar atau saya tambahin lagi misalnya A9war atau A0war saya mau dapetin dua ini kita pakai backslash D karena backslash D itu adalah digit mungkin enak kalau saya ini bisa bikin sebelah-sebelahan cuma kelihatan biasanya seperti itu jadi memang ini tuh gak perlu teman-teman hafal termasuk yang nanti di atas ini juga gak perlu dihafal kita pakai cheat sheet kemudian nah ini ada contoh lain mungkin saya gak coba ya tapi teman-teman bisa lihat kalau atau saya coba ini nah kalau kita pakai pattern G bla 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 ini semua ke deteksi jadi go west go west the west ini ke deteksi kalau kita pakai tanda titik tapi kalau kita pakai tanda lain pakai W backslash W backslash W seterusnya maka yang terdapat adalah go west yang ini dan go west yang itu karena ini ada alfanumerik ini alfanumerik sedangkan ini tuh gak pagar dan dolar ini bukan alfanumerik kemudian bisa dilihat juga contoh sebelumnya ada backslash B besar berarti mewakili karakter yang justru bukan digit kalau di parker yang besar misal contohnya adalah ini saya copy aja dulu nah ini saya coba ganti jadi backslash D berarti bukan digit dan yang terakhir juga bukan digit makanya dia akan dapat go west yang ini dan go west yang ini karena memang kurup kedua sama kurup keempatnya itu memang bukan digit ini juga sama kurup kedua dan kurup keempatnya bukan digit begitu jadi pertama itu special character selain titik ada backslash D backslash D besar backslash W backslash S itu tentang special character yang kedua adalah repetition untuk repetition itu kadang-kadang suatu karakter itu diulang dalam artian karakter-karakter yang terwakili depannya itu kita perlu ulang beberapa kali karena kita gak tahu contoh saya kadang-kadang itu ada kata di twitter ya orang bilang bagus itu bisa bagus atau bisa bagus aja atau bagus jadi kita gak tahu S nya itu ada berapa jadi S nya kita bisa repetisi bisa satu kali bisa dua kali atau bisa empat kali dengan polen di samping bagaimana agar awar bisa ikutnya dari result artinya antara A dan luar saya bilang ini lagi dan awar artinya diantara huruf A dan luar itu bisa gak ada apapun bisa ada karakter atau gak ada sama sekali dalam artian misal saya pengen dapetin kelima-limanya ini kalau pakai ini kan yang awar gak akan deteksi kalau seperti itu kita mendapatkan suatu tanda setelah karakter di depannya itu tanda tanya ini tanda titik dan tanda tanya ini artinya ada satu karakter apapun itu bisa muncul sekali atau gak muncul sama sekali tanda titik artinya dia adalah suatu karakter bebas tanda tanya artinya dia bisa muncul sekali atau gak sama sekali seperti itu makanya kalau saya jalanin ini yang awar akan deteksi juga karena di tengah antara A sama war itu bisa ada karakter apapun atau gak ada sama sekali nah ini yang namanya simbol repetition katanya ini satu dari sekian simbol repetition nah untuk lengkapnya ini dia tanda tanya itu mewakili nol atau satu artinya bisa ada atau gak ada sama sekali saya ambil contoh lain saya punya kata rubi ini saya punya kata rubi nah patternnya adalah disini diawali oleh digit 0 1 2 3 4 diawali oleh digit kemudian diikuti kata rub kemudian diikuti kata Y diikuti tanda seru kita polanya nah disini itu kita gak tahu Y itu ada berapa kali kalau kita pakai tanda tanya yang tradisi adalah 0 Y sama 1 Y karena tanda tanya adalah mewakili 0 atau 1 tanda bintang itu mewakili 0 atau lebih berarti 0 sampai tangga jadi 0 1 2 3 4 kedeteksi semua ini kalau kita pakai tanda tambah saya di bawah kalau pakai tanda tambah bedanya adalah tanda tambah itu adalah dari 1 sampai tangga kalau tanda bintang itu dari 0 sampai tangga bedanya itu aja kemudian nah ini kan jumlahnya gak spesifik ini 0 atau 1 ini 0 atau sampai tangga ini 1 sampai tangga kita bisa nentuin jumlahnya juga misalnya dengan tanda kurung kurawah kita pakai kurung kurawah katakan misalkan 6 ya gak dapat karena memang disini gak ada Y nya 6 kali tapi kalau kita pakai Y nya 3 ada 3 rubi kemudian kalau saya copy lagi kalau kita coba ini 2,3 1,3 itu berarti Y nya itu ada 1 sampai 3 berarti rubi rubi sama rubi yang lain kalau depan komanya kosong berarti dari 0 sampai batas atas ini batas atas ini batas bawah kalau gak ada batas atas berarti dia sampai jadi kita bisa spesifik segini atau kita pakai batas-batas kalau gak pakai batas semuanya ini batas bawah ini batas atas itu untuk repetition oh ini contohnya jadi ada tadi pakai tanda tanya ada bintang ada tanda tambah ada kurung kurawah dimana dalam kurung kurawah itu isi suatu bilangan tersebut oke mungkin yang nanti nge-DM saya balesnya nanti aja mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan jangan di-DM ke saya tapi langsung di publik di publik rumah aja gitu untuk repetition tadi sudah ada spesial karakter jadi ingat ada karakter yang tidak bisa diwakili dirinya sendiri dan ada karakter yang dibilang-ulang nah untuk repetition ini saya punya contoh lain saya punya pola aqua, anoa, aries, akasa, na'albinolu saya copy aja ini polanya dan saya ingin mencari suatu kata yang diapet oleh huruf A besar dan huruf A kecil jadi ini polanya nah saya mungkin gini aja dimana nah untuk ini huruf A besar dan huruf A kecil dan di tengah-tengahnya adalah sebuah huruf alapan numerik alapan numerik dan jumlahnya itu ada 0 atau sampai taingga karena ini pakai bintang jadi dia bisa ada bisa gak ada bisa ada bisa banyak seharusnya harapan saya saya ingin mendapatkan yaitu aqua kemudian anoa aries aka sama ya itu aja diapet huruf besar dan di diapet antara huruf A besar dan huruf A kecil harusnya gitu hasilnya yang saya harapkan tetapi ketika saya jalankan dia dapatnya panjang gini karena kalau pencarian repetition itu kan ini diapet antara ini sama ini nah huruf A besarnya itu nyari dari sebelah kiri huruf A kecilnya nyari dari sebelah kanan makanya ini dapat A besar pertama mana oh ini dia A besar pertama nah ini A besar pertama terus A kecil terakhir ya ini dia yaudah berarti hasilnya adalah ini makanya kita dapatnya aqua anua ares aka saka gitu mungkin dah lihat contoh ini ya yang di slide ini mungkin sampai dibaca juga saya pengen mencari biar gak kayak gitu biar pencarian itu gak dari kiri dan kanan nah kebetulan ini namanya sebagai greedy repetition jadi secara greedy dia mencari dari kiri dan secara greedy dia mencari dari kanan gimana secaranya biar gak kayak gini hasilnya ada namanya non greedy repetition untuk melakukan pencarian dari kiri dan kiri berarti dia cari A besar dulu dari kiri ya cari A besar dulu cari A besar dulu ke kiri dari kiri ke kanan maksudnya ya ketemu ya ketemu yang pertama baru dia cari A kecil dari kiri ke kanan nah ini dapat aqua cari lagi kemudian oh ini A besar lagi cari A kecilnya oh ini A besar lagi cari Anya ini yang namanya non greedy repetition cari dari kiri ke kiri nah untuk non greedy repetition itu kita tinggal menambahkan dari setelah tanda tanda repetition ini baik bintang maupun dan tambah kita tambahkan tanda tanya artinya ini adalah kita mencari karakter alfanumerik yang diapet antara huruf A besar dan huruf A kecil secara non greedy saya ulangi kita mencari suatu string dimana ada karakter alfanumerik sebanyak 0 hingga terhingga diapet huruf A besar dan A kecil secara non greedy makanya hasilnya adalah seperti ini saya izin minum sebentar jadi gitu jadi repetition itu kadang-kadang tidak terlalu tricky saya lemahkan kadang kita pengen nyari yang repetit kita ingin mencari non greedy non greedy yang nyari yang greedy non greedy seperti itu jadi ingat kalau kita pengen aktifin greedy non greedy itu tanda tanya nah kemudian jika kita hanya ingin mengambil string tertentu dari suatu string mengambil result tertentu dari suatu string jadi kita bisa apa namanya menggrupikan misalkan saya punya string seperti ini stringnya adalah email is bla bla at gmail.com and dada at gmail.com nah patternnya kita kalau mengambil email ya itu berarti R backslash karena suatu email pasti diawali oleh tanda spasi dulu kan jadi ada kosong dulu backslash S kemudian kita ambil karakter alvanomers apapun dan itu pasti ada satu karakter minimal jadi sebenarnya tanda size ini agak keliru ya gak harus bintangkan bisa pakai tanda tambah karena kalau bintangkan artinya dari 0 sampai tahingga kalau ditambahkan berarti 1 hingga tahingga kemudian diikuti tanda F kemudian diikuti kata Yahoo atau gmail berarti itu tanda W plus sorry backslash W plus dot dot dotnya tidak pakai tanda titik terlalu pakai tanda backslash titik karena tanda titik itu mewakili semua karakter kalau ingin mewakili tanda titik itu sendiri dikasih tambah tanda backslash dot com kebetulan ini kasusnya dot com semua ya bisa dia nanti kok id kok apa atau makanya asya.id makanya kita tinggal ring dot find all pattern kita dapet bla bla at gmail dot com sama dada at yahoo dot com tetapi yang saya mau ambil itu sebenarnya bukan semuanya ini tapi saya cuma mau ambil depannya ini aja misalkan bla bla atau dadanya atau gmail atau yahoo nah itu kita tinggal menambahkan tanda kurum dimana yang kita mau cari misal saya mau ambil usernamenya aja berarti yang usernamenya kan yang ini yang bagian ini yang usernamen mungkin ini ini bagian emailnya domain namenya google atau yahoo tadi gmail sorry jalanin didapat jadi kalau gak isi kurung ya berarti dia ngambil semuanya ini semua pattern tapi kalau isi tanda kurung dia ngambil yang kurungnya aja nah kasus lain lagi grouping itu juga gak harus di satu kali cari jadi bisa dua kali cari misal saya mau cari usernamenya ini bla bla sama dada ini sama provider domainnya misalkan at yahoo.com atau at gmail.com jadi saya kurungin disini disini maka saya akan dapat bla bla sama gmail.com dada sama yahoo.com kalau saya mau gak mau ngambil .comnya yaudah tinggal saya kurangin jadi ada grup pertama yaitu bla bla sama gmail grup kedua itu dada sama yahoo bla bla gmail dada yahoo ini contohnya tadi groupingnya ini sama juga mengambil email dan domain kita nambahin tanda kurungnya di ini sama disini nah selain itu sang grouping itu kita bisa menggunakan kurung kotak bukan kurung biasa ini kan kurung biasa tetapi kalau kurung kotak itu hanya untuk karakter dalam bahkan satu karakter misal saya punya kata apa ya nah misalkan teman-teman saya yakin punya pasti punya teman namanya adalah Cynthia gitu ya atau Cynthia ada Sinta misalkan ada juga Sinta misalkan saya pengen mencari orang yang nama itu Cynthia atau Cynthia nah karena itu bingung ya Cynthia Cynthia kita coba pakai patternnya adalah R nah itu pasti ada kata Cynthia belakangnya entah antara C atau S yaudah kita masukinnya ke dalam kotak ini Cynthia atau Cynthia CS Cynthia berarti antara C India atau C India saya copy aja ini Cinta Cintia dan Cynthia tapi kalau kita pakai S kecil gimana Cynthia tidak terdeteksi karena di dalam kurung kotak ini itu tidak ada S kecil sampai ini S kecil seperti itu mungkin gimana kalau kita mau biar Sinta dan Cinta juga terdeteksi artinya Y itu bisa ada bisa enggak ini Cynthia yang kalau kita ingin mendapatkan Sintia Sintia Sinta sama Cinta itu Y nya bisa ada bisa enggak bisa ada bisa enggak artinya kita pakai tanda-tanya diselah Y nya tadi Y nya itu bisa ada bisa enggak jadi dapat tempat-tempat nah maksud saya tadi yang grouping itu adalah ini bukan grouping tapi lebih kayak pengelompok ngelompokin pilihannya itu di dalam sini aja misalnya kita pakai tanda titik ya saya punya nama disini adalah lintang saya enggak mau yang namanya lintang kalau kita pakai backstress double di sini lintangnya padahal misalnya cuma Sintia atau Cintia makanya kita pakai ini lebih spesifik lagi Cintia atau Cintia jadi selain dia pakai titik atau backstress double kita bisa pakai yang lebih spesifik lagi nah itu spesifiknya kita masukin ke dalam kurung kotak seperti ini itu grouping sudah alternatif alternatif itu kalau di bahasa pengukeraman itu kayak dia pakai or dia pakai or semisal saya punya pattern python python sama ruby sama java nah patternnya adalah python atau ruby jadi java nggak ada pakai nah teman-teman perbedaannya dengan kurung kotak ini itu memilih antara C dan S tapi satu karakter antara C atau S tapi satu karakter kalau ini memilih antara python atau ruby tapi semuanya satu string ini jadi semua string sebelah kirinya tanda apa ya garis tegak sama sebelah kanan garis tegak semua karakter bukan N sama R nya aja tapi semua karakter disini itu perbedaannya jadi ini adalah berdasarkan karakter gitu ini berdasarkan string misal saya coba yang lain lagi nah ini bisa dikombinasikan juga saya punya kata python tanda 10 saya punya kata python tanda tanya saya punya kata ruby tanda seru sama java tanda tanya jadi pola yang saya buat adalah python yang diikuti tanda seru atau tanda tanya ingat tanda tanya itu special character jadi pakai backslash depannya kemudian atau diikuti oleh suatu huruf sebanyak empat yang diikuti oleh tanda seru maka dia akan dapatkan python tanda seru atau python tanda tanya atau ruby tanda seru karena empat karakter yang diakhiri tanda seru itu adalah ruby bukan java kalau kita ganti dengan tanda titik java yang ketemu lebih seperti itu jadi untuk alternatif ini kita bisa kombinasikan juga dengan grouping yang pakai kurang kotak tadi tanda or ini memisahkan string bukan karakter kalau yang karakter itu yang tadi yang diatasnya yang ini itu alternatif nah ini yang terakhir baru makanya tinggal selesai 10 menit yaitu namanya anchor anchor atau bahasa Indonesia adalah jangkar jadi kayak anchor tuh kayak ngasih tanda ini loh stringnya yang ini posisinya tuh disini jadi anchor tuh penanda lokasi disini ada 4 anchor 4 anchor yaitu tanda saya gak tau namanya apa ya saya sebut tanda pangkat yang kalau di keyboard tuh di angka 6 tanda dollar kemudian dalam kurung tanda tanya sama dengan sama dalam kurung tanda tanya tanda seru kalau tanda pangkat ini itu menandakan bahwa posisinya itu di depan di awal string di awal kalimat misalnya misalkan saya punya contoh stringnya seperti ini stringnya adalah kilobyte megabyte at gigabyte sama terabyte semuanya kedeteksi saya kalau punya saya kalau punya neobyte itu gak angka deteksi karena dia cuma 3 kata kemudian nah ini gunanya anchor disini kalau patternnya seperti ini itu berarti semua bahagia deteksi tapi saya cuma mau dapetin kata byte yang ada di awal kita kasih anchor yang namanya ini tanda pangkat ini penanda di awal string jadi ini menandakan ini awalan string kemudian diikuti oleh 4 karakter alvanumerik diikuti kata byte maka kita akan dapat kilobyte tapi kalau kita ganti misalnya ya ini saya kata anchor saya ganti dengan dollar berarti kata byte itu adalah di akhir 4 huruf karakter alvanumerik kata byte kemudian selesai maka kita akan dapat kilobyte kemudian untuk dua tanda ini saya ubah sedikit stringnya stringnya saya ubah sedikit kilobyte tanda seru kemudian megabyte tanda seru tanda tanya tanda seru gara-gara sini sama tanda seru kilobyte megabyte gigabyte karabyte tidak berendasi nah anchor yang dua ini itu digunakan untuk hal seperti ini misal saya ingin mendapatkan kata 4 huruf kemudian diikuti byte yang ditandanya oleh tanda tanya misalnya eh tanda tanya tanda saya gak tau ini apa yang namanya tanda garis bengkok gitu jadi kita kasih tanda tanya sama dengan garis bengkok ini ada tanya sama dengan garis bengkok artinya saya ingin mencari 4 karakter alfanumerik dari alfan bz diikuti oleh kata byte yang ditandai atau diakhiri oleh suatu karakter ini karakter garis bengkok gitu maka kita akan dapat gigabyte karena karakter yang memang diakhiri oleh tanda ini adalah gigabyte misalnya saya ganti kalau kita ingin mencari yang berada di awal string diikuti 4 karakter kata byte dan diakhiri oleh tanda ini tanda garis bengkok maka kita akan dapat ya lah kilobyte aja jadi bisa masang 2 anchor sekaligus baik anchor posisi awal posisi air atau posisi tanda karakter karakter apapun dan ini tuh nggak harus dalam bentuk satu karakter jadi dalam bentuk spesial karakter misalkan diakhiri oleh tanda titik artinya itu karakter apapun maka kemantauan kalau seperti ini maka terabat tidak ikut karena terabat tidak diakhiri oleh karakter atau misalkan kalau backslash D diakhiri oleh digit maka nggak akan ada dapat karena nggak ada diakhiri oleh digit jadi maksud saya disini adalah tanda setelah sama dengan ini itu nggak harus berupa karakter biasa tapi bisa jadi spesial karakter yang terakhir pola terakhirnya adalah kebalikannya instead of sama dengan kita pakai tanda seru artinya bukan diakhiri oleh itu jadi kata empat kata diikuti kata byte kemudian diikuti oleh bukan tanda garis bengkok gitu maksud saya yang dikolain ini seperti itu nah udah masuk reference sekarang ini sudah ntar lagi selesai jadi penggunaan regex dan nlp itu mungkin saya nggak bisa bilang harus untuk ini harus untuk itu nggak termasuk regex ini sebenarnya juga bukan sesuatu yang advanced jadi lebih kayak original tapi contoh penggunaannya itu word substitution misalnya teman-teman contoh saya kemarin begini ya saya waktu buat ppt ini saya ngetik regex ini tuh bukan regex gitu tapi saya ngetiknya regex akhirnya saya pengen ubah dia jadi regex nah ini kita bisa gunakan regex kemudian spam detection gitu makanya teman-teman pernah dapet sms terutama pake telekomsel ya pernah dapet sms kayak ayo togel t-o-g-e-l atau t-o-g-e-l atau t-o-kecil 6-e-l gitu nah itu kita kan bisa pake patternnya sebenarnya adalah togel itu di awal itu kita bisa lihat ya kalau t besar atau t kecil huruf o tuh bisa u kecil o besar atau 0 g itu bisa g besar g kecil 6 atau 9 e itu bisa i besar i kecil atau 3 gitu kemudian l itu kadang-kadang dia bisa pake l besar l kecil atau huruf i besar gitu ini satu pattern deteksi kalimat togel ini sebenarnya kalau telekomsel itu kalau mau deteksi spam-spam itu tuh gak usah pake metode yang advanced banget pake regex aja bisa jadi untuk kalau udah ada kata togel kita blokir nomornya ataupun misalnya kayak penipuan undian whatsapp gitu atau penipuan shopee gitu kan itu sebenarnya bisa pake regex aja gak perlu sistem yang advanced banget kemudian tweet preprocessing misalkan kalau dalam kita menggunakan twitter kita mau kontennya aja jadi kayak mention ke siapa hashtagnya apa kita kadang gak gak perlu kan nah itu kita bisa hapus pake nanti news parsing sama name entity recognition mer itu artinya entitas bernama dalam artian kita tahu kalau misalnya kata surabaya itu kata benda kita tahu kalau komputer linux itu kata benda kita tahu kalau Trisna itu adalah kata benda tapi kalau Trisna itu adalah nama surabaya itu adalah lokasi dan sebagainya nah jadi kita bisa gunakan regex sebagai salah satu alat bantunya misalnya kalau kalau lokasi itu kan berarti diawali oleh kata di ke sama dari di ke dari kemudian diikuti orang-orang kapital nah kalau seperti itu itu lokasi kan itu salah satu gunakan regex jadi polanya adalah kata di kata ke kata dari spasi baru kapital nah itu lokasi itu salah satu kegunaan regex untuk name entity recognition atau deteksi suatu entitas yang memiliki nama terlalu seperti itu untuk referensi saja mungkin saya pakai yang ini ya utamanya tutorial.com python regular expression oke sekian pertemuan seminar untuk hari ini mungkin perjelasannya agak lebih cepat ya karena memang ini jatuhnya seminar bukan workshop teman-teman mungkin bisa nanti bertanya atau mungkin ada pertanyaan acara saya kembalikan lagi ke moderator terima kasih kak Trisna regular expression ini dalam kenyataannya sering sekali dipakai bahkan sebagai software engineer teman-teman juga perlu memahami regular expressionnya sebagai front-end engineer back-end engineer dan ini juga regular expression terpakai oleh data analis dan data scientist dan ya jika teman-teman ada pertanyaan sekarang jadi bisa langsung bertanya ya sekarang saya ya kalau mau bertanya langsung bisa angkat tangan tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan langsung kak Trisna bisa langsung ya menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di chat mungkin bisa langsung sambil ya sambil lunggu yang gini ya yang batanya resen itu mungkin dari atas rekamannya nanti bisa lihat di channel Tessence mungkin bisa ya kan Fin ya nanti rekamannya rekamannya ada di Youtube di Tessence jadi teman-teman yang belum subscribe subscribe Youtube di Tessence karena subscribe itu gratis jadi jadi promo tapi ya teman-teman bisa dicek di Youtube di Tessence oke kemudian dari Kak Rio Assalamualaikum Min apakah saya masih basic atau mula masih pelajar boleh ke dalam ilmu ini mungkin saya jawabnya spesifik untuk materi yang ini ya regular fashion sangat boleh karena regex ini mungkin kedengarnya kayak ekspert banget untuk AI atau musionary enggak jadi kayak kata kak Alvin tadi regex itu memang sebenarnya itu suatu ilmu yang basic bisa digunakan di berbagai bidang computer science jadi enggak harus dalam bidang AI mungkin tadi saya pengetahuan agak kurang lambat karena saya juga dikejar waktu tetapi jadi apa pengaruh algoritma dalam machine learning sejujurnya saya kurang paham peranyaannya cuma mungkin saya saya coba ubah peranyaannya jadi mungkin apa pengaruh regex terhadap NLP jadi regex itu bukan suatu algoritma atau bukan suatu metode langsung dalam NLP ataupun machine learning tetapi sebagai metode bantu seperti saya sebutkan tadi regex itu berfungsi dalam mendeksi kalimat bahkan kalau dalam berita dia membantu dalam mendeteksi mana kutipan mana berita mana pendapat atau mungkin kalau misalkan dalam hal SMS misalkan kita bisa deteksi yang mana nomor telepon yang mana email yang mana alamat jadi mungkin Kak Rio saya ganti pertanyaannya mungkin regex itu untuk apa dalam NLP lebih ke alat bantunya tapi bukan proses utamanya Assalamualaikum saya mau bertanya bahasa kursus mesin seperti mesin Pak BDL menggunakan bahasa apa mungkin ini saya jawab setahu saya aja mereka itu kalau gak salah bahasanya bahasa yang ada istilahnya bahasa mesin itu kalau teman-teman pernah lihat X07 bla 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 itu kayak nah itu nah bahasa yang kita gunakan programmer itu sebenarnya bukan bahasa mesin langsung tapi itu namanya bahasa compiler jadi bahasa itu yang compiler misalkan kayak Python C++ itu yang kita ketik ke komputer komputer membahasakannya dalam bentuk bahasa mesin jadi secara kita tuh gak pernah berbicara ke mesin kita gak pernah bicara langsung tapi kita ngomong ke komputernya dulu komputernya terjemahin ke bahasanya mesin pabrik bahasanya kalau mau lebih spesifik itu adalah kayak 01001 01001 bahasa binari gak mungkin kita perbedaan natural language processing dengan neural language processing neural language processing sejuruh saya belum pernah dengar saya coba googling tadi neural language processing ketika saya cari itu itu selalu mengarah ke natural language processing tetapi memang mungkin istilah neural language processing itu mungkin agak baru ya tapi kalau dari artinya itu ada natural language processing yang diproses dengan deep learning atau jaringan komputer tiruan jaringan syaraf komputer tiruan seperti itu tapi mungkin untuk kak Andi mungkin istilah neural language processing itu bukan istilah yang umum seperti ini biasanya orang nyebutnya sebagai natural language processing with neural network jadi kalau neural language processing itu bukan istilah yang umum mungkin saya salah mengertikan kemudian untuk kak diul ini ada pertanyaan DM kak apakah file pdf materi dan paitannya akan dibagikan kemana kak iya untuk ppt tidak kita bagikan tapi untuk pdf mungkin nanti kita akan send ya di email follow up dan juga nanti source code-nya kita post di github juga mungkin minggu depan baru kita ya atau weekend ini kita kita kirim emailnya ppt ppt kurang lebih sama jadi apakah data saya jawabnya agak singkat jadi apakah data saya itu pengelolaan data pengelolaan atau pengumpulan data keduanya pengumpulan data iya pengumpulan data iya tapi mungkin lebih banyak pengelolaan terima kasih kak kemudian sama pran kak dia terulang aku ya ada yang nge-dm saya juga tapi mungkin saya jawab nanti ada regis dengan skl injection ada berarti ini hacking ya kalau skl injection saya gak bisa jawab langsung tapi mungkin kalau xss cross-site scripting itu untuk dapetin contoh dapetin session saya kurang ngeri tentang hacking ya tapi kalau misalkan kalau kita mau nge-hack sesuatu dengan session itu kan sesuanya tersimpan dalam suatu cookies ya nah di cookies itu bisa kita parsing hasil dengan regex juga tetapi untuk dapetin cookies itu sudah kasus yang berbeda gitu mungkin teman-teman pernah lihat kalau URL panjang itu ya itu ada URL panjang itu sebenarnya kita bisa ambil itu bisa kita terjemahin kita bisa di-ecrypt tetapi itu mungkin regex tidak akan bantu banyak tapi kalau kalau adalah bantunya mungkin kembali ke masalah yang tadi Pak Alvin sempat bilang regex itu gak hanya tentang machinery atau AI bahkan cuma sekedar back and front engineer biasa itu itu juga semua jenis regex pola runner sama saya perjalanan cari lagi pattern digit dari javascript terus saya grup IT ada yang ngasih tau patternnya seperti itu untuk Kak pertama itu bagus saya share sedikit mungkin tentang mungkin saya referensi saya ini jadi saya banding bilang untuk Kak pertama semua pola regex itu sama bahasa apapun karena itu kayak bahasa ya kayak bahasa katam gitu lah tetapi yang mungkin membedakan mungkin python atau javascript adalah ini namanya flagging saya tadi gak jelasin tentang flagging nah ini jadi contoh re re.i gitu mungkin kalau tadi saya anwar huruf besar anwar huruf kecil itu gak kedetect cuma kalau kita pakai re ini dia kedetect tapi formalnya dia enggak tapi kita nama flagging tertentu itu bisa merubah arti dari pattern nah flagging ini yang membedakan antar bahasa programan gitu tetapi untuk pattern pattern seperti tadi itu sama bahasa apapun gitu saya tanya grup ada yang ngasih tau pattern ternyata gak bisa pattern bukan seperti itu ya mungkin banyak jalan menuju Roma jadi jawabannya mungkin kita nyari di stack overflow bisa jawabannya ini itu tapi saya bisa bilang kalau ragged di bahasa apapun sama pattern nya tapi kalau cara manggilnya atau flagging mungkin agak berbeda atau penggunaan fungsinya atau metodenya yang berbeda apakah ragged apakah misalnya itu berbeda ini saya jawabkan ini sebenarnya mungkin bisa dilihat di video-video yang sebelumnya karena sudah pernah dibahas atau mungkin ikut akademi mungkin itu akan terjawab apa bedanya apakah personal itu berbeda dengan deep learning atau sama apakah regex pattern dengan regex visual linux unik seperti sama seperti tadi sama tapi cara pengguna cara manggil yang beda mungkin kalau ini kita pakai re.findall mungkin kalau di itu mungkin berbeda boleh tanya suara boleh silahkan langsung ini mungkin kita dua pertanyaan lagi atau ya bagaimana Kak Trisna apakah masih ada waktu Kak Trisna atau ya mungkin dari kata renta pertama ya selamat sore Mas Trisna ya jadi ya ini saya mau cerita aja sih jadi kan saya baru-baru ini belajar NLP waktu itu saya belajar bikin word cloud pakai bahasa R dari data Twitter waktu itu kan saya nyari tweetnya tentang Indie Home yang baru-baru ini sempat ramai dibicarakan gitu ya gitu nah terus waktu itu saya belajarnya masih copas dari medium sih belum saya pahamin betul-betul skrip-skripnya gitu ya nah terus saya selama belajar situ tuh agak ada kesulitan juga kesulitan pertama di pre-processing gitu kan di pre-processing kan ada menghilangin kata-kata yang gak kepake gitu ya kayak di stop word atau apa gitu ya nah itu ya saya kesulitan misalkan kalau menghilangin kata-kata itu apa namanya bagaimana cara mencari tahunya gitu kalau misalkan kasusnya spam berarti kan saya sih mikir sebagai orang awam tuh harus tau-tau dulu apa aja kata-kata yang emang umumnya spam misalkan kayak togel atau pinjaman berbunga gitu ya nah kalau gak salah di internet itu ada apa namanya ngitung hitung kata-kata juga otomatis gitu kata-kata apa aja yang emang itu termasuk termasuk spam berarti itu ngasih ngasih label gitu kayaknya ya ke textnya ya ke data nya itu ya sebelum emang di apa namanya sebelum kita tau apakah itu termasuk spam atau bukan nah itu tadi yang masalah preprocessing terus satu lagi deh saya juga sempat belajar tentang nyari asosiasi kata itu yang saya pahami itu tujuan nyari asosiasi kata itu mencari tahu apa aja kata-kata yang paling berhubungan dengan kata yang kita cari kalau kasus yang tadi yang Indihome tadi saya kan sempat bikin word cloud tuh nah itu terus muncul kata yang paling sering muncul itu Indosat nah terus saya pengen pakai asosiasi kata nah tujuannya itu mencari tahu kata apa aja yang paling berhubungan dengan Indosat apakah katanya itu berhubungan dengan lemot atau emang itu Indosat karena emang ada ajakan buat ganti-ganti operator gitu ya dan ternyata itu hasilnya enggak ada enggak ada asosiasinya nah itu saya bingung kenapa kenapa enggak ada apakah emang karena gara-gara preprocessingnya atau karena apanya gitu gitu ya sekian oke mungkin Calvin ini sebagai pertanyaan terakhir ya karena ini jadi pertanyaan terakhir ya mohon maaf untuk teman-teman yang lain ini sebenarnya ada 4 pertanyaan ya saya nangkapnya yaitu tentang pertama preprocessing di Twitter kemudian word code itu sendiri mungkin lebih keadaan stop code misalnya ya kemudian spam detection sama satu lagi kata asosiasi gitu oke mungkin saya jawab satu-satu dulu pertama untuk preprocessing Twitter untuk menghilangkan kata-kata yang tidak bermakna di Twitter sendiri kalau saya pernah coba untuk di Twitter itu bukan berarti kita menghapus kata spamming jadi misalnya kayak kata tadi kayak kata-kata maaf ini kata-kata kotor kata-kata binatang atau kata-kata yang mengumpat itu di Twitter memang kadang-kadang kita tidak hilangkan gitu dalam preprocessing Twitter itu yang umum dihilangkan adalah mention add berarti ya hashtag URL emoji sama kita menormalisasi kata gitu nah hashtag itu kan diawati oleh tanda pager terus suatu kata kemudian kalau mention berarti tanda add suatu kata nah itu bisa nge-regex event URL pun bisa URL kan berarti HTTP ada S nya suatu ya HTTP S tanda tanya karena S nya bisa ada bisa enggak sebenarnya apa itu URL jadi mungkin saya menjawab dua penanyaan sekaligus preprocessing Twitter itu untuk R ya kalau R saya pernah tahu kalau Kak Maria benar jago saya makanya Python untuk di Python sudah ada library nya bisa ngapus itu sekalian jadi gak pernah pakai regex tapi kalau pakai regex bisa kemudian untuk spam detection gimana cara kerjanya spam detection itu kita tidak melabeli bahwa misalnya kata togel itu orangnya spam kata binatang tertentu itu spam itu enggak tapi kita lihat konteksnya contoh kalau berita tentang togel kata togel itu ya enggak enggak spam kan atau kita ngomong tentang kebun katakan ngomong tentang pemeliharaan binatang atau hewan piharaan maka kata anjing itu bukan spam sebenarnya jadi kalau kita ngomong spam detection itu sebenarnya harus ngomong tentang konteksnya nah cara kerjanya adalah pertama tadi konteks kita harus tahu kemudian kita juga harus melakukan suatu pemodelan untuk spam detection nah karena spam detection ini taks berbeda lagi jadi dalam satu model machine learning itu kita bisa membuat suatu pemodelan spam jadi ini taks berbeda jadi untuk reangkat pertama apakah untuk spam itu kita pakai label enggak kita enggak labeling suatu kata itu spam tapi kita melabeli seluruh kalimat itu spam jadi bukan dari katanya kemudian tadi word cloud sama satu kata mungkin yang association untuk word association mungkin saya boleh saya segini itu ada suatu istilah yang agak terkenal namanya adalah word embedding nah mungkin suatu asosiasi kata tadi kata telekomsel api dosat itu bisa digambarkan dengan tadi kata pertama bilang sebenarnya indosat sama telekomsel itu tidak berasosiasi itu sebenarnya ngomongan subjektif karena bisa di sebenarnya mereka berasosiasi cuma asosiasinya bukan berarti asosiasi yang linear atau asosiasi yang indosat itu sama kayak telekomsel eh memang sama ya sama-sama provider internet provider nomor nah untuk word association yang saya tangkap tadi itu tentang ini atau misalkan ini adalah hubungan antara woman dengan man itu sama hubungannya dengan queen sama king jadi hubungan antara indosat sama telekomsel itu kurang lebih sama kayak hubungan antara masako sama sasa jadi ketika tadi kata pertama bilang gak ada asosiasinya menurut saya sebenarnya ada asosiasi provider asosiasi bersaing atau mungkin asosiasi antara indosat sama telekomsel itu adalah asosiasi antara PDI sama mungkin pata demokrat jadi untuk mendeteksi asosiasi itu salah satunya menggunakan yang namanya word embedding saya gak mungkin jelasin ini sekarang tapi teman-teman kak pertama bisa baca jadi intinya jadi intinya word embedding ini kita memvisualkan bahwa suatu kata itu adalah suatu titik dalam suatu bidang sektor kemudian kalau misalkan ini indosat ini telekomsel itu garisnya kayak gini terus kalau ada yang garisnya sama kayak gini berarti mereka sama-sama berasosiasi berarti asosiasinya apa persaingan pasar kalau contohnya disini adalah hubungan woman sama man itu hampir mirip sama hubungan queen sama king artinya woman sama man queen sama king mungkin kalau kayak uncle sama aunt atau misalnya brother sama sister jadi asosiasinya sama yaitu male-female nah jadi tentang asosiasi kata itu memang suatu bidang yang relatif baru ya word embedding ini kalau masalahnya 2013 baru mulai muncul oleh Thomas Mipolov saya udah lupa namanya tapi Mipolov tapi seperti itu mungkin kak pertama semoga menjawab ya tambahan sedikit dari saya tapi kalau misalnya kak pertama tidak menginginkan kata-kata tersebut misalnya kak pertama mempunyai undesirable word association jadi misalkan kak pertama cuma infokus ke telekomsel saja tidak mau ke indosat jadi kak pertama bisa melakukan preprosesi untuk menghilangkan asosiasi tersebut gitu sebelum diproses asosiasinya jadi misalkan provider-provider yang menjadi apa yang terkait misalnya dengan misalnya telekomsel ya tapi kita tidak mau ambil itu di drop misalnya XL atau Tri atau Indosat dan lain-lain jadi kita akan mendapatkan word cloud yang hanya berasosiasi dengan telekomsel saja jadi kurang lebih seperti itu Kak Trisna ada lagi mungkin tadi ada perian kak pertama yang keskip tadi kak yang nyebut tentang stop words jadi stop words itu memang bisa dihilangkan untuk bahasa Indonesia sendiri sudah kebetulan sudah disediakan jadi bisa cari aja stop words bahasa Indonesia ini contohnya ada adalah adanya mungkin kak pertama saran saya kalau buat word cloud kata-kata ini dihilangkan aja karena memang ini bukan kata-kata yang punya makna sendiri tapi lebih kayak kata hubung ataupun kata depan jadi ini bisa dihilangkan aja itu sih oke saya kembali ya terima kasih Kak Trisna dan terima kasih juga teman-teman yang lain yang sudah hadir pada webinar hari ini dan ya sebelum kita seperti biasa door price kita mau tutup dulu untuk teman-teman yang berada di Youtube dan ya terima kasih untuk teman-teman yang memperhatikan di Youtube sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya ya ya